dengan cepat asalkan belangko KTP elektronik yang ada di sana itu tersedia itu teman-teman pertanyaannya banyak belangko video ini dipersembahkan oleh radar edukasi berbagi wawasan menambah pengetahuan halo teman-teman radar edukasi pada video kali ini barangkali kita akan membahas atau memberikan bahasan terkait dengan identitas kependudukan ya teman-teman karena hal ini penting untuk kalian ketahui dan juga kalian pahami sebab bagaimanapun juga identitas kependudukan ini menjadi salah satu hal yang wajib oleh dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia warga negara Indonesia kalau misalnya usianya 17 tahun ke bawah itu bisa menggunakan KIA kartu identitas anak tapi kalau 70 tahun ke atas atau sampai dengan usia dewasa dan orang tua itu menggunakan KTP nah banyak juga permasalahan terkait dengan KTP elektronik rusak atau hilang gitu ya rusak atau hilang itu bagaimana syarat dan ketentuannya agar kita bisa mengurusnya di kantor Dukcapil nah untuk hal ini tentu saja ada beberapa syarat dan ketentuan yang pertama kalau KTP kalian rusak kalian wajib membawa KTP elektronik kalian yang rusak di kantor Dukcapil itu tadi teman-teman namun kalau KTP elektronik kalian hilang itu teman-teman KTP elektronik kalian hilang kalian bisa banget dengan membuat surat keterangan hilang dari kantor kepolisian nah surat keterangan hilang dari kantor kepolisian itu wajib untuk kalian bawa nah itu tadi teman-teman nah itu ya itu untuk hilang ataupun teman-teman lupa KTPnya kartu identitas pendudukan kartu KTP kartu tanda penduduk kalian hilang atau lupa kalian wajib membawa surat kehilangan dari kepolisian gitu ya teman-teman ya nah terus kalau misalnya teman-teman itu kalau bisa juga itu teman-teman bawa fotocopinya fotocopy dari KTP KTP kalian gitu ya fotocopy KTP kalian kalau misalnya kalian nggak punya fotocopinya gimana nih nah kalian bisa banget dengan memakai website adminduk ya adminduk nah karena itu terintegrasi dengan KTP digital itu tadi teman-teman nah selanjutnya syarat selanjutnya teman-teman wajib untuk membawa kartu keluarga fotocopinya aja cukup ya fotocopinya aja cukup untuk membawa dan dibawa nanti disana akan ada petugas yang melayani teman-teman nah selanjutnya untuk syarat-syarat dan ketentuan ini teman-teman nanti akan akan mendapatkan mendapatkan mulai dari nomor antrian sampai dengan pelayanan mengisi formulir nah mengisi formulir terkait dengan KTP kita sebenarnya ini bisa dilakukan dengan cepat asalkan belangko KTP elektronik yang ada disana itu tersedia itu teman-teman pertanyaannya banyak belangko di berbagai daerah itu masih belum tersedia gitu ya jadi mungkin teman-teman harus menunggu tapi bisa juga diatasi dengan kan teman-teman memakai KTP identitas kependudukan digital melalui aplikasi IKD teman-teman oke barangkali itu aja bisa kita bagikan semoga bermanfaat ya bye bye selamat menikmati